Teknisnya disini saya mengatakan teman saya, disini saya akan menjelaskan equipment yang terpasang disini apa aja, terus secara sistem dan penggunaannya dan perawatan sederhana yang harus dilakukan secara rutinitasnya seperti apa. Oke, pertama-tama ini saya akan menjelaskan dulu alatnya, yang ini sound repeater FP20R, nah ini isinya rekaman, yang alat ini nanti akan terhubung ke MCFA, jadi pada saat dia general, dia akan mengekontak kesini, lalu dari alat ini pun dia bisa mengeluarkan trigger, jika mana ini ditekan secara manual, dia akan trigger all phone. Oke, disini rekamannya bisa sampai 4 channel, nah total keseluruhan durasinya itu bisa mencapai 5 menit, total ya, bukannya per channel ini 1-5 menit bukan, tapi 4 channel ini total durasinya 5 menit, jadi kalau seandainya nomor 1 sudah dipakai 1 menit, atau 2 menit, atau mau dihabisin 5 menit pun, gak masalah. Oke, lalu inputannya ada FP20R, ini namanya mixer, digital mixer M9000, lalu ini ada mikrofon receiver panel, nah mic-nya adanya di resepsionis Pak ya, yang ini ya, yang remote paging. Di sana ya, di meja resepsionis, di mana remote-nya itu, di mana remote-nya itu dia ada tombol-tombolnya, nah tombol-tombolnya itu difungsikan seandainya kita mau paging hanya di area tertentu, misalnya di lantai 1 dan 2, tinggal pencet aja tombolnya. Di sini ada 10, 11 yang terpakai, mungkin di sana ada 20 zone, nah tinggal di pencet aja tombol mana yang mau kita paging, misalnya, misalnya tombol 5 kita paging, tanpa, walaupun ini posisinya off, dia secara otomatis dia akan ke remote, untuk area di lantai 1 saja. Setelah paging, setelah paging, kita normalkan kembali kita off, oke, lalu ini ZCD, CD player ini, dia bisa inputannya bisa CD, USB, ataupun SDK, diletapi juga dengan tuner, tapi saya lihat dari kondisi konekan di belakang, dia hanya terhubung ke area sini saja, area tunernya di off. Oke, nah penggunaannya sama seperti CD player umumnya, tinggal dicolokin USB-nya, tinggal pencet aja, ini pake card, pake CD, USB, nanti secara otomatis, dia akan ke reading, dia bisa ngebaca juga berapa folder yang ada di USB tersebut, berapa banyak lagunya, di sini foldernya, jumlah folder, di sini jumlah track, yang terdapat di USB tersebut, yang terdapat di USB tersebut, yang terbaca dengan CD player, tinggal play. Ini bisa kita pilih, misalnya track 2, dan seterusnya. Lalu di sini ada speaker selector, speaker selector ini, instalasi yang dari luar, yang terpasang, dia konek ke sini sesuai dengan zonenya. B2, B1, kalau untuk mengfungsikan musik, kita manual, ini on, misalnya kita hanya mau di basement 2 saja, kita ada musik, tinggal dinaikin. Kalau enggak, off-in juga enggak apa-apa. Kalau untuk aktifan background musik, untuk mendistribusikan audionya ke area tertentu, secara manual. Tapi kalau paging, enggak perlu lagi. Walaupun ini kondisinya off, kita paging dari resepsionis, dia secara otomatis, dia akan on sendiri. Jadi, remote-nya itu main. Oke, ataupun pada saat evakuasi, contoh ya. Secara otomatis, dia trigger all four. Walaupun audisinya enggak perlu lagi, Bapak. Di sini secara manual, naikin. Satu-satu ya? Iya, jam satu, jam dua. Langsung aja ya? Langsung aja. Oke, lalu di sini ada power switch panelnya. Ini main power-nya, kalau saya turunin, mati semua. Lalu di sini ada dua amplifier untuk karko. Nah, di sini ada volumenya nih, Pak. Ini volumenya di sini. Lalu looping audionya masuk ke sini juga. Jadi, bila mana Bapak untuk adjustment volume di basement, ini. Ini tambahan label nih, Pak. Biar enggak ini. Tambahan label. Iya. Di sini, tulis aja nanti volume mic. Ini sama ini. Oksatu. 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 Ini untuk basement dua, ini basement satu. Oke. Lalu ini ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Banyak juga ya. Ada tujuh amplifier. Masing-masing amplifier ini kapasitasnya 240 Watt. Pastinya sudah di grouping. Besarnya atau berapa banyaknya Watt yang terpasang di area sudah ditentukan. Disesuaikan dengan kemampuan si dayanya amplifier. Basement dua. Jadi, ini ampli satu untuk meng-cover basement satu dan dua. Ground floor. Lobby. Lantai satu, lantai dua, lantai tiga. Tonsil. Tangga. Oke. Sampai di sini, Pak. Ada yang mukanya kan? Silahkan. Kalau mau nanya, enggak apa-apa. Dipotong aja, Pak. Sekarang kita lanjut ke sistemnya ya. Nah. Di mixer M9000 ini, dia nomor satu inputannya, background musik. Nomor dua, BGM2. Tiga, paging. Paging yang ada di resepsionis. Empat ini atau di kosong. Lima, efak yang ini. Enam, mic eva. Tujuh, mic alcohol. Delapan kosong. Oke. Jadi, sistemnya di sini ini sudah diprogram. Sudah diatur prioritasnya. Jadi, bila mana ada background musik. Lalu ada paging. Paging. Si background musik itu akan ke silence selama ada panggilan. Nonser dari si resepsionis. Setelah selesai panggilan, Dia ada jeda. Waktu kisaran berapa detik. Nilainya. Dia langsung masuk lagi suara musiknya. Kalau bila mana musik digunakan ya. Kalau tidak digunakan, ya dia otomatis langsung bunyi. Lalu, yang kedua itu efak. Evakuasi. Jadi, bila mana ada panggilan, suara efak masuk. Nah, suara efak yang paling prioritas dibandingkan dengan PJ. Tapi, yang lebih prioritas, mic ini, Pak. Mic emergency. Kita kasih contoh ya, Pak. Misalnya, terjadi evakuasi. Si MC panggilan sinyal ke sound system. Bapak pakai mic yang sebelah sana. Itu gak akan bisa. Gak akan bisa ya? Gak akan bisa. Audio tetap masuk. Tapi, secara prioritas dia kawal. Yang paling prioritas ini. Selamat suri. Selamat suri. Selamat suri. Selamat suri. Selamat suri. Dia adanya di. Harapun hidangkan tempat secepatnya. Mic di lapang. Cik, cik. Satu, satu, satu. Kalau kebesaran, patik. Cik, 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 cik. Cik, 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 cik. Terima kasih. Jadi, mic ini yang paling prioritas. Nomor satu. Nomor duanya emergency. Nomor tiganya si mic paging. Kalau musik, dia pasti paling yang terakhir. Untuk adjustment besar kecilnya volume. Misalnya ya. Kita mau besar kecilin. Volume paging, ataupun effect, ataupun mic paging. Caranya tinggal tekan aja inputan mana yang mau kita setting besar kecilnya suara. Misalnya, musik ya Pak. Ini kondisinya kan. Minus 15 dB. Nah, untuk membesarkannya kita setting di input volume. Kita besarkan. BB-nya makin kecil, suara makin besar. Dia maksimal sampai plus 10. Ini kondisinya kan. Ini kondisinya kan. Nomor tiga sudah masuk perekamannya. Kita coba play Kita pencet di luar Ini masuk semua Karno Cicicic Jadi bapak harus beli Belinya dimana Mono plug to Banyak di online shop Mono plug to Terus untuk Dari code Seandainya kita mau ganti Pertama yang mau kita hapus Yang mana? Contoh di nomor 3 ya Posisikan ke DEL DEL itu DEL Nah dia kedapa Di ini menunjukkan Yang mana nih yang mau kita hapus Nomor 3 Kita tekan Agak lama Sampai angka tersebut menunjukkan Yang flashingnya di angka tersebut Di DEL Ini kondisinya berarti sudah Terhapus Contoh Pada rekaman Cek monitor Hanya 2 ini doang Ini harus Sebenarnya gak ada Pak Yanis Biar melihat Pak Cara dia itu Di belakang itu Tadi kemana sih Tombol untuk record Dari CD out Pakai RCA Pakai RCA ya Jadi RCA itu Mono plug Kalau Bapak misalnya Dari handphone Ata laptop Berarti Si laptop Ketera handphone Mini plug Yang kecil Yang kecil Yang kejahat setengah mili Langsung masuk Langsung masuk Ke handphone Mono plug Ini disini Tiga menit Tiga menit Tiga menit Coba Pak Kalau mau nyoba Ngerekam coba Rekam sendiri coba Pak prakteknya Kalau mau ganti langsung Ini praktek Ini praktek Masih aja Pak Ari Ini seolah-olah Source-nya itu Dari CD-C Ya Tiga Agak tahan gitu Itu masih Tondisinya apa Di nomor tiga Atau empat Ada tahan gitu Satu Dua Tiga Lepas Dia kedipan ketiga Dia mulai Stop 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 Coba Pak Mencet Akannya lagi Nah Kita cek di monitor Mas Putar lagi Pak Ke bawah Sekali aja Cabut dulu yang ini Pak Baru posisikan ke play Di nomor tiga kita play Mudah kan Kalau 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 Bapak Rekamannya Bawaan dari kita kan Kalau Masalah yang nomor Satu terkoneksi Isi ke alara Selama Selama Nah Rekaman itu Mengganggin Udah tinggal dihapus aja Di nomor satu Maka Maka Ngelinnya itu Mentaknya di nomor satu Coba Pak Cara Menghapus Posisikan Menurutnya itu Ke del Mentokin aja Untar mentok Tidak satu Jangan satu Pak Yang tiga aja Oh bekasnya Misik Ya Sip Selama Kehapus satu Itu gimana Ya begitu Isi ulang lagi Kan refill Sudah Itu kondisinya Sudah terhapus Oke Simple Pro Dia akan balik ke default Awalnya Yang minus 9 Langsung minus 9 Lalu disini juga ada On Off Itu maksudnya apa Bila mana Dia ada kodenya Titik Merah Kalau seandainya Titik merahnya ini Gak ada Ataupun angkanya Kedap-kedip Ya kondisinya Pasti off Musik Audio Musiknya itu Tetap masuk Masuk ke Displaynya si mixer Audio masuk Cuma sama Si mixer ini Kondisinya kita off Audio outputnya Gak keluar Nah cirinya Apa Angkanya dia berkedip Kalau angkanya berkedip Di input Ataupun output Itu pastinya Kondisinya off Untuk normalin kembali Kita tekan Angka yang berkedip Dia berkedipnya Misalnya cuma di input Tekan angka 1 Kondisi off Normal lagi tekan Ataupun misalnya Di outputnya ya Kita off 1 2 Car Nah Yang kayak gini nih Inputan masuk Outputan juga keluar Cuman gak keluar suaranya Kita perhatikan dulu Di Si mixernya Angkanya berkedip gak dia Kalau dia berkedip Berarti kondisinya off Siapa tau Ya kan Dari tim bapak Misalnya Ada yang Belajar-belajar-belajar Tapi Lupa kebalikinya Nah kita mengantisipasinya Cirinya Kita harus Angkanya berkedip tuh Berarti kondisinya off Normalin lagi Tinggal tekan aja Input selnya Nah ini kan nomor 2 Kepat off 1 Untuk PZ Kan gak masuk suara musik Cek 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 Satu dua tiga Satu dua tiga 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 Sinyalnya masuk Karena ini kan tanpa speaker selector Jadi Instalasinya itu Langsung koneksi ke sini Gak ke sini Jadi Dan untuk area Gedungnya aman Cek 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 Ini mic evakuasi Cek cek Kalau karkul Dia hanya masuk ke sini aja Yang lain ini Cek 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 Satu Satu Dua Tiga Di Coba Ini Volumenya Untuk yang ini karkul Ada di nomor 6 Cek cek Satu Dua Tiga Satu Satu Dua Tiga Satu Dua Tiga Satu Tiga Tiga Cek 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 Satu 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 Cik Satu Dua Tiga Jadi ada dua cara Untuk mengganti rekaman yang ada di MP20R Satu Dengan Koneksi melalui program Tidak ada di programnya MP20R Tabelnya Ada Ataupun Dengan secara manual Input Rack-in Nah Ini levelnya Lain atau mic Maksudnya Kalau Lain ini Source-nya dari handphone bisa Dari laptop bisa Kita masukkan ke sini Atau dari mic Kondisi mic kayak gini Kita ngomong langsung ya Oke Sekarang kalau ke Lain Rekamannya Rekamannya Sekalian yang dua kali ya Sampai jumpa